Sejarah patalasa menjadi kecamatan Pada tahun 1961, bentuk pemerintahan koordinator yang membawahi beberapa distrik dihapus Berdasarkan kebijakan pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1960 Reorganisasi dalam bentuk pemerintahan di mana semua distrik berubah menjadi kecamatan Di Kabupaten Goa saat itu terdapat 12 distrik dilebur menjadi 8 kecamatan Yakni 1. Kecamatan Tamalate 2. Kecamatan Parnakukang 3. Kecamatan Bajeng 4. Kecamatan Pelangga 5. Kecamatan Bontonempu 6. Kecamatan Tinggi Moncong 7. Kecamatan Tumpukbulu 8. Kecamatan Bontomaranu Selanjutnya, pada tahun 1971 Boa terpaksa dihadapkan pada suatu pilihan yang sulit Untuk ditolak atas PP No. 51 tahun 1971 Tentang perluasan wilayah Kota Maddia Makassar Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Dalam PP tersebut Akhirnya Goa menyerahkan kecamatan Tamalate Dan Paknakukang Serta desa berombong Kedalam wilayah Kota Makassar Setelah penyerahan 2 kecamatan dan 1 desa Itu ke Makassar Selanjutnya, pemerintah daerah tingkat 2 Goa membentuk 2 kecamatan sebagai pengganti kecamatan yang keluar itu Maka dibentuklah kecamatan Sumba Opu dan kecamatan Parang Lowe Yang didasarkan pada PP No. 51 tahun 1971 Wilayah kekosaan kecamatan Parang Lowe saat itu Mencakup 2 distrik yang membentuk sejak tahun 1957 Yakni distrik Boriselo dan distrik Manuju Dibentuknya 2 kecamatan pemekaran saat itu Bua kembali menjadi 8 wilayah kecamatan Selanjutnya, pada tahun 1975 Kecamatan Tumpuk Buluh dimekarkan Dengan alasan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Maka dibentuklah kecamatan Bunganya Dengan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 574-11-1975 Tanggal 21 Oktober 1975 Bunganya menjadi kecamatan definitif Berdasarkan PP No. 34 tahun 1984 Dalam perkembangan selanjutnya Beberapa wilayah kecamatan di Goa Terus mengalami pemekaran Seperti halnya, kecamatan Tinggi Moncong Dimekarkan dengan membentuk kecamatan Tombolopau Kecamatan Tumpuk Buluh dimekarkan dengan membentuk kecamatan Birimbulu Kecamatan Palanggah dimekarkan dengan membentuk kecamatan Barombong Kecamatan Bunganya dimekarkan dengan membentuk kecamatan Bontolempangan Kemudian pada tahun 2003 lalu Kecamatan Bontomarandu dimekarkan dengan membentuk kecamatan Patalasan Dan kecamatan Paraloe dimekarkan dengan membentuk kecamatan Manuju Terakhir, kecamatan Bajeng Dimekarkan dengan membentuk kecamatan Bajeng Barat Dan kecamatan Tinggi Moncong dimekarkan dengan membentuk kecamatan Parigi Dengan demikian, hingga tahun 2008 ini Goa membentuk atau memiliki sudah 18 wilayah kecamatan Sejak terbentuknya kecamatan Patalasan Hingga akhir tahun 2008 Baru dua pejabat kecamatan yang pernah memerintah Yakni Luterandes Muhammad Alwi Dan Luterandes Muhammad Fajaruddin MM Nilai kecamatan Patalasan yang luasnya 84,96 km persegi Dan jumlah penduduk 19.756 jiwa Memiliki 8 desa Yakni 1. Desa Palantikang 2. Desa Sungguhmanai 3. Desa Timbuseng 4. Desa Pacelekang 5. Desa Patalasan 6. Desa Paneikang 7. Desa Borom Palalak Dan terakhir Desa Jenikmadinging Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!